Sebuah calon yang punya potensi untuk berpasangan. Isu duet antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 kembali mencuat. Isu kemungkinan menggabungkan dua pacar pras ini bisa terjadi jika benar hanya ada dua poros di Pilpres 2024. Terkait dengan hal ini, Ganjar Pranowo pun memberikan reaksinya. Ganjar berikan tanggapannya itu melalui dua kesempatan. Saat ditemui di gedung HYM di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu 20 September, Ganjar menyebut bahwa semua peluang bisa terjadi. Laginya, semua kemungkinan masih ada selama belum ada yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPURI untuk Pilpres 2024. Sementara itu, saat mengunjungi para relawan di Geraha Pena 98 di Jalan HOS Cokro Aminoto, Mentek, Jakarta, pada Kamis 21 September, Ganjar kembali memberikan tanggapannya. Dimana Ganjar menyebut semua calon yang memiliki potensi untuk berpasangan dengannya mempunyai jalan yang sama. Matan Gubernur Jawa Tengah itu tidak mengungkap secara gamblak terkait dengan wacara tersebut. Meski begitu, PDIP dan Gerindra tetap pada keputusannya masing-masing. Mereka tetap mengusung Ganjarah dan Prabowo sebagai capres 2024. Diketahui bahwa sampai saat ini ada tiga poros koalisi yang akan maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar yang diusung Nasdem, PKS, dan PKB. Kemudian ada poros dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Subianto. Dan terakhir koalisi PDIP, P3, Hanura, dan Perindo yang mengusung Ganjarah Pradowo. Mas, ini kan markasnya sebelahannya sama Pak Prabowo. Terus juga ada kemarin potensi untuk buat sama Pak Prabowo. Itu mungkin nggak sih Mas Janjar sama Pak Prabowo? Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya, selamat jalan. Terima kasih telah menonton!